hai 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 bayi pemirsa di gado-gado apa aja boleh enggak mau jawab sih gado-gado nya udah jadi eh silakan dinikmati gado-gado buatan lagi rasa masa depan ada di rumah gitu bih lu pasti bawa sendoknya mau jalan-jalan kan sama sesendok diselesaikan cuma tiga aduh ya Tuhan kamu dikasih emang plastik Oke sejauh ini komunitas kemana aja semuanya ya yang ini deh yang misalkan top-five dia top-five ya top-five yang paling jauh murah seru banyak malunya jauh murah-murah seru paling bagus tempatnya Wah kalau bagus aku sih percaya Indonesia bagus semua betul-betul banget di tahun ini sudah pasti dan memang sudah pasti keberangkatan ya ada keren yang akan berarti ada Lombok ada Flores Lombok sama Flores Karimun Jawa sudah siapa dua minggu lagi di jalan ya kenapa enggak papa Oh pokoknya yang akan itu Lombok sama Flores iya kalau dari top-five yang udah lewat tadi yang paling jauh dan paling murah maksudnya yang paling murah yang seru achievement yang pernah dicapai sambil kewasilian jalan ngomong apa barusan tapi lu udah pasti mikir pilihannya apa ya kelihatan kan gua kuliahnya emang lo tadi gua buka snack gua taruh terus gua mau makan dia udah ngada bingung gua bingung ya udah orang mau jawab ya Kelampung udah Jawa Timur udah Jawa Tengah juga tentu sudah lalu ya Bali udah dari dari Kalimantan itu rencana rencana sih masih Kalimantan tuh sudah sudah pasti berangkat dalam 22-23 bulan lagi ya Maret ya derawan dan sebagainya masih kita ini ini semua Dari tempat orang hutan kan ya tempat lu dong bukan derawan itu sebuah kepulauan pulauan-pulauan derawan kan iya iya gitu enggak tapi kan mereka berarti kompetisi kalau jalan kita sih nyebutnya istilahnya bedul desa bedul desa nah itu cara pembagian waktunya gimana sih apa yang langsung buka aja pokoknya hari ini kita jalan atau lu booking ya tanggal segini kalender lu jangan kemana-mana kita jalan-jalan kalau lu keluar dari komunitas ini gitu gimana sistemnya enggak gini kita masuk kita yang masuk di komunitas itu juga enggak ada persyaratan apapun gitu persyaratan apapun ya mungkin mengikuti rules yang ada di backpacker Jakarta sendiri itu misalnya ya tidak boleh dalam sebuah grup itu tidak boleh posting dengan berhubungan dengan Sarah dan sebagainya pornografi itu paling mengikuti itu aja selebihnya ya kalau misalnya kita share trade menurut saya itu udah untuk hal-hal yang janjian-janjian itu nggak perlu kita misalnya punya tanggal kita kan lihat kalender dulu gitu misalnya ada kalender kayak kita berencana bakal kelombok Rinjani explore itu kan butuh beberapa hari ke Gunung Rinjani kita itu kita ambilnya Mei kita ambilnya Mei karena yang masuk komunitas kita itu membernya kan dari berbagai kalangan kan tapi kebanyakan pekerja pekerja dan mahasiswa jomblo 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 berperan jomblo berperan lagi bau jarang mandi lagi makanya begitu kita keluarin dengan tanggal merah yang sesuai itu estimasi budget kita keluarkan semuanya dengan member 1600 dan kuota hanya 30-60 itu mereka sudah rebutan udah pasti kuota 30-60 aja iya karena kita tetap meskipun kita pengen explore dengan budget murah kita tetap perhatikan kuota yang pertama kita tetap mencintai alam ekosistem yang pertama kita perhatikan kita nggak mungkin bawa banyak orang gitu kan karena akan berdampak banyak juga yang kedua yang kedua safety gitu yang kedua safety safety tuh ya itu karena itu yang lebih penting kita mau pergi kemanapun safety first lah intinya nah kalau gini kita kalau misalnya ya biasanya kita jalan-jalan itu misalnya pakai agen travel ya biasanya kita kan cuma bayar terus ngikutin aja tuh acaranya kemana-mana ya lemesin aja tuh ikutin aja ya lemesin aja ya pas lahin diri aja nah kalau kalian ngatur-ngatur tempat destinasi di sepatnya apa sih mau bedakan backpacker Jakarta sama yang lain terus-terus-terus-terus sama ini kok kosong ya ya terus-terus tapi ya minum dong buat kita juga gimana sih aku ada isinya Kak Mas sistemnya tuh lebih gimana sih Mak kalau di backpacker Jakarta perbedaannya ya perbedaan yang jelas-jelas aku tahu adalah yang tadi Kak Henry bilang jadi begitu satu rencana untuk trip itu di-share itu akan jadi rebutan dari semua member yang ada karena kuota yang dibuka memang sedikit dengan alasan tadi nah itu perjalanan mungkin masih dua atau tiga bulan lagi tapi pendaftaran dari sekarang dan beberapa trip ada yang memang harus udah booking tiket kereta dari sekarang booking tiket pesawat gitu otomatis itu semua sudah dalam sudah di koordinat di dalam satu grup pembicaraan udah udah intensif di situ mereka sudah kenal satu sama lain di situ bahkan dari dua atau tiga bulan sebelum jalan kebersamanya sudah ada dan seseringnya ada pembagian tugas seperti ke Rinjani ya itu ada pembagian tugas jadi kalau agent travel biasanya naik gunung sudah ada guide sudah ada porter tuh mereka tinggal bawa wadan aja kalau ini nggak kebersamanya ada jadi nanti mungkin hari pertama siapa yang tugas bawa tenda hari kedua itu tukeran gitu bawa tenda ya iyalah bawa tenda backpacker harus pakai tenda ya gua karir gitu loh di gunung pakai tenda gimana di gunung nggak pake tenda gimana di gunung ya kan ada cottage-cottege gitu yang di gunung itu bukan backpacker namanya dong nah nih ngomong-ngomong soal itu bukan backpacker sekarang kan lagi pergi jaman ceritanya anak muda tuh traveling banget anak kalau mau 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 my trip my my term tergantung budget lo eh kan terus ada yang mengklaim dirinya gua backpacker banget nih gua pergi jalan-jalan kemana gitu tapi apa yang masih sudah apa sih yang mengkarakteristikkan itu Backpacker gitu, gimana dengan teman-teman kita yang gue di backpacker tapi tidur masih di hotel terus begitu review budgetnya ternyata masih over budget Backpacker itu sebenarnya apa sih jadinya? Kalau menurut komunitas backpacker Jakarta Kalau untuk komunitas backpacker Jakarta kita juga sebenarnya apa ya dari pertama memang kita serukan gini explore Indonesia tapi dengan budget low budget kita bisa price budget gitu ya dengan sangat minim itu dengan secara sistem share cost gitu Jadi gini, yang masuk komunitas backpacker Jakarta pun semuanya itu sadar gitu Karena gini, apapun yang terjadi di depan karena ini bersama-sama ya akan ditanggung bersama gitu loh Jadi dengan budget segitu mengharukan ya Akhirnya masuk ke keadaan kayak gitu kayak cost-tapper Baper Makanya semuanya itu tuh kalau untuk masih tidur di hotel ya menurut itu ya bukan backpacker, itu tuh traveler gitu loh Tapi kalau misalnya backpacker itu semuanya juga sudah tahu kok dengan price budget, dengan low budget itu resiko kedepannya seperti apa ya kalau misalnya mobil kita bisa dumpang, misalnya mau kemana gitu Itu juga seperti itu Itu ada kemungkinan untuk melakukan itu? Jadi tengah jalan kan? Wow! Ada 60 orang tuh rame-rame nyetopin truk gitu BANG! 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 Apa sih Rami? Pedul desa Pedul desa Iya Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kita menyewa kendaraan gitu apabila tidak mungkin kita tidak mau memaksakan diri Safety first Iya Tetap safety first ya Tapi tetap aja pokoknya intinya tadi katanya Vy Pasti low budget slow low nya Vy Minimal backpacker itu berapa orang? Minimal? Kita tidak ada patokannya Tergantung orang juga Iya bisa Solo traveling banyak Banyak kok solo traveling Tapi ya Jogja traveling juga banyak Semarang traveling juga ada Iya bisa Lombok Lombok juga ada Solo Solo itu sendiri maksudnya Lucu banget Solo tuh maksudnya jomblo bang Jadi gak ada yang diajak jalan-jalan pergi lah dia sendiri Ada satu yang baru disini Apa? Pisau yang diumpetin karena takut Menjaga keamanan, safety Daripada Jose sering tusuk-tusukan Apalagi gua mau dia nih Lucu banget ya Gara-gara Eric lucu banget kan Oke, abis ini mau ada apa? Belum ya? Belum kah? Oh boleh, kita mau lihat foto Jadi ini ada beberapa Jalan-jalannya Pokoknya pokok, kalau ngomong doang Bayang-bayang ini susah Iya pas nanti dikiranya kan? Ini di mana? Lumpur? Ini kita di Mangrove Muara Gembong di Bekasi Di Bekasi? Iya Baru tau kan? Di Bekasi? Ada apa? Ada laut Itu gua tau, di Bekasi Utara kan? Iya Raffi malu Disitu kita Ini masuknya aksi sosial Iya, aksi sosial Kapain itu? Tanam Mangrove Tanam Mangrove Masa main futsal? Ya main futsal Keren Nek-nek Itu berapa orang yang jenis banyak juga? Oh ini ya, kita seperti itu Oh ini tuh airnya Seperti itu tripnya Air Airnya apa ya? Airnya kenapa? Air basah Airnya keluar dari situ gatel Ya bener-bener Saya juga pernah melakukan saling sama Itu airnya pas lagi tinggi kan Nanti dia surut gitu kan? Iya kan? Karena itu Pernah tanam Mangrove Bukan di sini Gatau dimana waktu itu Bukanya pernah lah Itu naik kapal Ini masuknya di area yang tadi juga sama Iya Nah kalau ini Ini di museum Kita juga ada Namanya tour museum Jadi Travelling sambil mengenal sejarah Seperti itu Kalau yang sebelahnya itu lagi main Sebelahnya kita Ini komunitas Jadi di backpacker Jakarta Apa bukan komunitas ya Kita sebutnya sih divisi gitu Karena ya namanya Pecita gunung banyak Travelling Pecita laut banyak Jadi kita tuh Membuat sebuah grup-grup Dalam itu tuh seperti renang Bagi yang suka diving Dan Diving Snorkeling semuanya Renang kan itu skill utama kan? Bener Kalo ke laut Jadi Ada sendiri gitu Terus di nyolong kan Itu gak cuma grup loh Direnang bener-bener dilatih disitu Mereka bener-bener dilatih Udah banyak orang sama sekali Gak bisa renang Sampai akhirnya betul-betul Nah bi Gak bisa berenang Ngambang aja Kalau itu Futsal itu ya Buat Pecita gunung nafas Gak bisa Rafi, Eric gak bisa Gendut Next Ini di Ini kita di Curug Cikaracak Curug Cikaracak Curug Cikaracak itu Daerah Bogor ya Iya Itu masih begitu Apa Masih sangat alami Belum terjama oleh Tangan-tangan kotor dan Instagram ya Iya Tangan kotor Kaki-kaki kotor mungkin Kalo dari Instagram Eh kan Yuk kita next Next Ini di Ini di Gunung Bongkok Di mana tuh Gunung Bongkok itu di Purwakarta Purwakarta bagus banget Gunung Bongkok Bagus 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 Nice Dua-duanya ini Kita sudah tiga kali kesana Wow Nah ini salah satu bagian aksi sosial kita Ini Apa nih waktu itu Ramadhan Ramadhan Berbuka puasa bersama Buka puasa bersama ya bareng-bareng gitu Iya Raffi biasa ikut kalo acara kayak gitu Wow Bagus banget Ini di Indonesia Iya Iya Itu di Berbabu Itu di mana? Satunya di Kawaii Jane Oh my god Ciwi Day Ciwi Day mah Kawai Jane itu di Banyuwangi Ciwi Day Kawaii Jane itu yang api Blue fire Warna biru ya Iya 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 Kayak kompor ya Iya Tapi juga nih kayak kompor Itu cuma ada dua di dunia Disirius sama di Sweden Sumpah beneran Iya beneran Kokyo Indonesia Tanya itu kita harus bangga Tuh harus banget Ini lagi gathering Kopdar Rahbar Ini acara rutin kita Yang satu Itu juga aksi sosial Pada anak-anak Kopdar ya Oh nanti kita ngomongin Kopdar dulu ngapain aja Oke next Next Ada lagi kah? Iya Oh ini dia 3 3 idiots ya Eh Enggak lah Enggak lah Enggak lah Enggak lah Ngomongin tadi ya Kopdar Api tadi Hah Ngapa ngomongin apinya Bangga loh Gue sama ada dua di dunia Eh Hei Jelas banget tuh Harus bangga Sama di rumah gue ada pasien kompor tuh Bodoh amat pemirsa Mendingan kita istirahat dulu Udah lelah dengerin Erick ya Ayo Raffi coba dibantu Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Dah Habisnya kita main games kan Main games Main games Ada tips-tips juga ya Tips-tips Tip-tips ya Ada tips Apa aja boleh Abonika Siis Ayo Temapet nen Ayo Temapet N Bene Temapet He Temapet Independence